Tentang musik islami, imam syafi'i dan mayoritas madhab kaum muslimin di negeri kita adalah madhabnya imam syafi'i Ya kalau kita ngakunya imam syafi'i maka kita lihat bagaimana imam syafi'i pendapat yang benar tentang musik ini Tentang musik islami, imam syafi'i sudah sempat mengatakan dalam ucapan dia, ucapan imam syafi'i yang direwatkan oleh ibn Abi Hatim Dalam adab syafi'i, juga direwatkan Abu Nu'im dalam Al-Hilya, juga direwatkan oleh imam Al-Bayhaqi Dalam menakib syafi'i dan sanatnya sahih sampai kepada imam syafi'i bahwasannya imam syafi'i mengatakan Taraktubil Iraqi syai'an yusammunahu at-tagbir waddaadhu at-zanadika yushagiluna bihi anil Qur'an Kata imam syafi'i, aku meninggalkan negeri Irak, satu hal yang dinamakan tagbir Apa itu tagbir? Yaitu lagu-lagu islam, disebutkan tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang syariat islam, tentang pejuang-pejuang islam Kemudian diiringi dengan musik Mau gambus atau yang lainnya, diiringi dengan musik Apa kata imam syafi'i? Waddaadhu at-zanadika Ini sebenarnya dibikin oleh orang-orang Orang-orang zindik Mereka yang penuh kedustaan dalam keislaman mereka Yang mereka disibukkan dari Al-Quran Ini ucapan imam syafi'i, aku tinggalkan hal ini Imam syafi'i benci Benci Dan perlu diketahui Ini menyebutkan dari Al-Quran Menyebutkan dari Al-Quran Walaupun Anda berkata, ada yang berkata Bagaimana kalau saya dengar musik, tapi saya tetap membaca Al-Quran Tetap gak boleh Karena hukum musik sudah kita sampaikan tadi Allah dan Rasulnya melaknat Dunia dan akhirat Hadith Anas bin Malik Riwayat Al-Bazar, sanatnya sahih Kalau sudah melaknat, berarti dosa besar Kemudian Allah juga berfirman Yang tafsirnya itu adalah musik dan nyanyian Dalam surat apa tadi? Al-Isra ayat 64 Luqman ayat 6 Juga Al-Furqan Nah, ini menunjukkan akan kerasnya larangan hal tersebut Haramnya hal tersebut Anda lihat, Ibn al-Mubarak Ibn al-Mubarak sibuk jihad Fisa binillah Ibn al-Mubarak Ulama Termasuk kibar Ulama yang dibutuhkan Yang orang butuh dengan fatwa dia Dan dia zurut ulama yang rendah hati Ketika ada peperangan di medan jihad Para muridnya melarang Ibn al-Mubarak untuk ikut berjihad Karena khawatir kalau dia meninggal Kemudian akan menutup ilmu kepada siapa Ya Orang pembesarnya, alimnya ini meninggal Kemudian menutup ilmu kepada siapa Jadi biar muridnya yang berjihad Ibn al-Mubarak gak boleh berjihad Apa yang dilakukan Ibn al-Mubarak? Dia keluar Ya Keluar dalam keadaan mengendarai kuda Mutalathiman Dalam keadaan menutup wajahnya dengan surban Dia berjihad Orang-orang gak tahu kalau yang perang itu adalah Abdullah Ibn al-Mubarak Dia sibuk dengan jihad Gak hanya menonton ilmu Sibuk dengan jihad Ya Kemudian apa kata dia? Sambil dia memegang Al-Quran Ya Shaghalani Hadal Quran Ha shaghalani al-jihad Ya Shaghalani al-jihad Ya Anil Anil Quran Ya Kata Abdullah Ibn al-Mubarak Telah menyebutkan diriku jihad ini Dari apa? Dari Al-Quran Ibn al-Mubarak Sibuk dengan jihad Sampai dia ngerasa nyesel Ya Allah Sibuk dengan jihad Akhirnya aku terlalaikan dari Al-Quran Ya Terlalaikan dari Al-Quran Di zaman sekarang manusia Sibuk dengan Gadget Manusia sibuk dengan Gadget Ya Mungkin di zaman sekarang kita bilang Ya Allah Gadget ini telah menyebutkan saya dari Al-Quran Abdullah ibn al-Mubarak Ya Allah Jihad telah menyebutkan saya dari Kesempatan itu banyak membaca Al-Quran Dia menangis Bahagian Menangis Lagi kita Mana menangis Lihat ini Paling ketawa Ya Paling terus terlena Nasolul Afiyah Semoga Allah jaga kita Dari Segala Wujud Kemaksiatan Semoga Allah Allah mudahkan kita Untuk mendatangi ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala